Buah jatuh tak jauh dari pohonnya, menjadi peribahasa yang paling tepat untuk menggambarkan kedekatan dan kemiripan karakter antara bapak dan anak. Peribahasa ini juga tepat menggambarkan bagaimana kasus-kasus korupsi dilakukan oleh mereka yang masih memiliki hubungan darah, khususnya ikatan bapak dan anak. Selain menjadi presiden terlama dalam sejarah Indonesia, Soeharto menjadi presiden yang selama masa pemerintahannya syarat dengan dugaan pelanggaran, termasuk korupsi. Majalah Forbes menobatkan Soeharto sebagai pemimpin negara terkorup di dunia. Jumlah korupsi Soeharto selama masa pemerintahannya diduga mencapai 15 hingga 35 miliar USD. Kasus yang menjerat Soeharto adalah kasus dugaan penyalahgunaan dana tujuh yayasan sosial yang didirikan, seperti Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Trikora, dan Yayasan Supersemar. Indikasi penyimpangan dana yayasan yang dikelola oleh Soeharto sebenarnya telah diundus oleh Kejaksaan Agung sejak September 1998, namun kasus itu sempat ditutup dan tidak dilanjutkan. Pemerintah menganggap bahwa tuduhan korupsi Soeharto tidak terbukti, dan Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terhadap kasus Soeharto. Hanya berselang dua bulan, Gus Dur kembali membuka pemeriksaan kekayaan Soeharto dan SP3 kasus Soeharto dicabut. Akhirnya, pada 3 Agustus tahun 2000, Soeharto resmi menjadi terdakwa kasus dugaan penyalahgunaan dana yayasan sosial. Sayangnya, kasus dugaan korupsi Soeharto menguap begitu saja hingga detik ini. Anak kedua Soeharto, Utomo Mandela Putra alias Tommy Soeharto, menjadi salah satu tokoh yang punya rekam jejak hitam dan rentetan kasus hukum. Salah satu yang terkenal adalah saat Tommy Soeharto dan beberapa orang lainnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi bulog yang merugikan negara hingga 95,6 miliar pada Februari tahun 1999. Dua bulan berselang, pengadilan negeri Jakarta Selatan justru membebaskan Tommy Soeharto dari segala dakwaan dengan alasan tidak ada bukti-bukti yang menguatkan. Setelah jaksa mengajukan banding di tingkat kasasi MA, Hakim Agung Safiuddin Kartasasmita akhirnya memfonis Tommy Soeharto bersalah dengan hukuman 18 bulan penjara pada September tahun 2000. Tommy sempat menemui Presiden Gusdur untuk mengajukan permohonan gerasi, namun ditolak. Ia lalu memalsukan identitas dan melarikan diri. Pada 26 Juli tahun 2001, Hakim yang menjatuhkan hukuman kepada Tommy, Safiuddin, tewas ditembak oleh dua orang suruhan Tommy dengan bayaran 100 juta rupiah. Tommy pada akhirnya tertangkap, diajukan ke pengadilan dan dinyatakan terbukti bersalah menjadi otak pembunuhan berencana. Dirinya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Di penjara, Tommy masih bisa menikmati berbagai kemewahan. Televisi, sofa, kamar mandi dengan shower, penyucuk udara hingga telepon dan laptop tersedia di ruangannya. Berkat pengurangan masa hukuman oleh MA dan remisi yang diterimanya, Tommy dinyatakan bebas bersyarat di sepertiga masa tahanannya. Ini adalah Tu Bagus Aad Shevaat. Dirinya adalah wali kota Celegon 2 periode dari tahun 2000 hingga 2010. Sayangnya, pada tahun 2010, dirinya ditangkap KPK akibat kasus korupsi pembangunan tiang pancang di pelabuhan Kubang Sari Celegon yang merugikan negara sekitar 11 miliar rupiah. Akibat kasus ini, dirinya difonis 3 tahun penjara. Tak lama setelah itu, anak Aad Shevaat, Tu Bagus Iman Ariadi, menuruskan kemimpinan ayahnya sebagai wali kota Celegon periode 2010-2015 dan 2016-2021. Ironisnya, selain sama-sama menjabat sebagai orang nomor 1 di Celegon, keduanya juga sama-sama terjarat kasus korupsi. Iman Ariadi mengulang kesalahan yang pernah dilakukan oleh ayahnya. Dirinya ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan terkait kasus swap perizinan pembangunan kawasan industri pada tahun 2017. Akibat kasus ini, Iman difonis 4 tahun penjara dan telah bebas pada 2021 yang lalu. Ini adalah Asrun, kuali kota kendari 2 periode dari tahun 2007 hingga 2017. Sebelumnya, ia pernah menjadi ketua DPW Pan Kendari dan mencalonkan diri sebagai calon gubernur Sulawesi Tenggara, namun gagal. Dalam masa kemimpinannya, Asrun juga turut melebarkan dinansi politiknya ke beberapa sektor. Anak pertama Asrun, Asrizel Pertama Putra, menjabat sebagai ketua fraksipan DPRD Kota Kendari sejak 2015. Anak Asrun yang lain, Hadriat Maudi Putra, melanjutkan kepemimpinan ayahnya sebagai wali kota kendari periode 2017-2022. Sedangkan Paman Asrun, Surunudin Dangga, menjadi bupati Konawe Selatan 2 periode dari 2016 hingga 2024. Pada 2018, KPK menetapkan wali kota kendari, Adriat Maudi Putra dan ayahnya, Asrun, sebagai tersangka. Anak dan ayah itu diduga menerima suap proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan kota kendari tahun 2017-2018. Adriat Maudi perantaranya menerima suap untuk kebutuhan biaya politik ayahnya, Asrun, yang maju di Bilkada Sultra tahun 2018. Akibat kasus ini, ayah dan anak ini difonis 4 tahun penjara dan telah bebas pada Maret 2022 yang lalu. Pada tahun 2011-2012, masyarakat Indonesia dibuat geleng-geleng kepala atas sendakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pejabat anggota DPR dan pejabat Kemenak. Pasalnya, para pejabat tersebut mengorupsi dana pengadaan Al-Quran dan laboratorium madrasah yang merugikan negara hingga 27 miliar rupiah. Proyek-proyek Kemenak tahun 2011-2012 terbukti dikorupsi dan melibatkan sejumlah pejabat dan politisi. Salah satunya adalah ayah dan anak, Zulkarnain Jabar dan Dendi Prasetya. Zulkarnain Jabar adalah anggota DPR fraksi Partagolkar, sedangkan anaknya, Dendi Prasetya adalah Direktur Utama PT Perkasa Jaya Abadi Nusantara. Zulkarnain dan Dendi terbukti menerima uang 14 miliar dalam proyek pengadaan Al-Quran dan proyek laboratorium komputer untuk MTS tahun 2011. Akibat kasus ini, Zulkarnain dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun, sedangkan anaknya, Dendi, selama 8 tahun. Alex Nurdin adalah matan gubernur semata selatan dua periode, sejak 2008 hingga 2018. Matan gubernur semsel ini terjerat dua kasus sekaligus, yaitu korupsi pembelian gas bumi, serta dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang. Sejak dibangun tahun 2015, Masjid Sriwijaya yang menghabiskan dana kurang lebih 130 miliar ini digadang-gadang sebagai masjid paling megah di Sumatera Selatan, bahkan Asia Tenggara. Pemerintah Sumatera Selatan memberikan dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, Palembang menggunakan dana APBD tahun 2015 dan 2017, masing-masing sekitar 50 miliar dan 80 miliar. Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa Alex Nurdin memerintahkan pencairan dana hibah tak sesuai prosedur dan tanpa adanya proposal. Akibat kasus korupsi dana hibah Masjid ini, Alex Nurdin difonis 12 tahun penjara. Anak Alex Nurdin, Dodi Reza Alek, menjabat sebagai Bupati Musibanyu Asin periode 2017-2021. Seolah mengikuti jejak ayahnya, Dodi Reza Alek juga ditangkap KPK akibat menerima uang swap senilai 2,9 miliar terkait proyek di Dinas PUPR tahun 2021. Akibat kasus ini, Dodi Alek difonis 6 tahun penjara. Ini adalah A.A. Umbara Siti Sena, Bupati Bandung Barat periode 2018-2023. Pada 2021, A.A. Umbara Siti Sena dan anaknya, Andri Wibawa, ditangkap KPK akibat kasus korupsi. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus dukaan korupsi bansos COVID-19 di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tahun 2020. Akibat kasus ini, Umbara Siti Sena difonis 5 tahun penjara. Namun, anaknya, Andri Wibawa, difonis bebas oleh Majelis Hakim. Andri dinyatakan tak bersalah dan tidak terbukti terlibat dalam kasus bansos ini. Putusan bebas tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim, Surahmat, dalam sidang di Pengadilan Tindak Perdana Korupsi pada 4 November 2021. Shawkani Hasan Rais adalah Bupati Kutai periode 1999 hingga 2004 saat Kutai belum dimakarkan. Shawkani kemudian kembali menjabat sebagai Bupati setelah memenangkan Pilkada Kutai Kartanegara pada tahun 2005. Dia merupakan salah satu Bupati terkaya di Indonesia dengan kekayaan lebih dari 10 miliar serta memimpin kabupaten terkaya dengan APBD lebih dari 5 triliun. Pada 2006, Shawkani Hasan Rais ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam 4 kasus korupsi sekaligus yang mengakibatkan kerugian negara hingga 103 miliar rupiah. Salah satu kasusnya adalah kasus korupsi pembebasan lahan bandara Luakulu. Akibat kasus-kasusnya, dirinya dihukum penjara selama 2,5 tahun. Kepemimpinan Bupati Kutai Kartanegara diteruskan oleh putri kedua Shawkani, yaitu Rita Udiasari. Rita menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara selama 2 periode, mulai tahun 2010 hingga 2015, dan kemudian menjabat kembali pada periode 2016-2021. Senasib dengan ayahnya, Rita juga tersungkur dalam keubangan kotor korupsi. Bahkan ia menjadi tersangka dalam 3 kasus korupsi sekaligus. Kasus pertama yakni terkait swab pemberian operasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan kapas sawit di Risang Kupang Baru, Kecamatan Muara Taman kepada PT Sawit Golden Prima. Kasus berikutnya, Rita diduga menerima gratifikasi terkait jabatannya senilai 436 miliar, sekaligus menjadi tersangka penjujuan uang karena menyamarkan gratifikasi. Akibat kasus-kasus ini, Rita harus menekam di penjara selama 10 tahun. Pada 2019, anggota DPR fraksi Partai Demokrat, Amin Santono, difonis 8 tahun penjara karena terbukti menerima uang swab sebesar 3,3 miliar. Amin menerima uang tersebut untuk mengupayakan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Sumedang memperoleh alokasi tambahan anggaran dari APBN 2018. Anak Amin Santono, Yosa Oktora Santono, berperan sebagai orang yang memperkenalkan ayahnya kepada konsultan Eka Kamaludin pada tahun 2017. Eka merupakan pihak yang membantu Amin mencari daerah-daerah yang ingin mengajukan proposal tambahan anggaran. Uang yang diterima Amin disebut digunakan untuk keperluan anaknya dalam percalonan diri sebagai wakil Bupati Kuningan pada tahun 2018. Ini hanyalah daftar pendek dari sekian banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh bapak dan anak. Ini menjadi bukti bahwa korupsi adalah penyakit yang luar biasa kronis. Ia hadir dalam perilaku individu yang kemudian menular dan diwariskan. Sampai jumpa, Salam Universe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!